Jumlah keterisian di tempat isolasi terpusat atau isoter pun terus berkurang. Dari 726 kamar yang disiapkan di tiga tempat lokasi isoter, kini hanya terisi kurang dari 25 persen. Salah satu lokasi isoter, yaitu Rusun Asrama Kompice, Batalion Infantry Raider 900 Satya Bakti Wirotama di Air Sandih, Desa Bukti, Kecamatan Kubu Tambahan, Bulelek. Di sini para pasien COVID-19 yang menjalani isolasi, menjalani pengecekan secara berkala termasuk konsultasi kesehatan hingga pemberian obat. Isolasi terpusat ini dibuat untuk menekan penyebaran COVID-19 varian delta yang terjadi di Kabupaten Bulelek. Kita sangat bersyukur manangkala kasus yang ada di Bulelek ini semakin melandai. Kemudian nanti tempat ini akan terus kita siapkan. Siap. Kemudian di Undiksa juga tetap kita siapkan, di SMK Bali Mandara juga kita siapkan. Dan terus kami seluruh yang ada, seluruh stakeholder terkait, dari pemerintah daerah, dari Nas Kesehatan, dari BIPBD, dari TNI maupun Polri, akan terus berusaha untuk menekan kasus ini, sehingga perkembangannya akan... Pelaksanaan isolasi terpusat dianggap sangat efektif untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Dari data isoter, angka kesembuhan pasien mencapai lebih dari 85 persen, dan tidak ada pasien yang meninggal dunia. Dan mudah-mudahan dari laporan memang kapit Bulelek mulai melandai, dan itu juga kita tidak boleh ini dulu ya. Kita harus tetap waspada, tetap harus waspada karena nanti ada penyanyakan kasus lagi. Tapi mudah-mudahan dari tinggal depan pisau dari ini, sampai hari ini belum ada yang menerima kasus lagi. Belum ada. Dari data Satgas COVID-19 Buleleng hingga 30 Agustus, kasus COVID-19 tercatat positif sebanyak 9.968 orang, sembuh sebanyak 9.089 orang, 474 meninggal dunia, dan 405 dalam perawatan. Warga diimbau untuk tetap disiplin protokol kesehatan agar COVID-19 tidak semakin meluas. Sampai jumpa di video selanjutnya.